Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah mari kita lanjutkan kajian kitab Ikutul Himam Dan kita saat ini sudah sampai kepada kata mudara yang ke-59 Mudah-mudahan kajian pada kata mudara ini Kita akan dibukakan oleh Allah untuk bisa memahami Dari apa yang dimaksudkan di dalam kata mudara yang ke-59 ini Untuk itu mohon dikaji, di simak, dan ditelah sama Bismillahirrahmanirrahim Ma'kodaka syai'un mithlal wahmi Ma'kodaka Tiada menuntunmu Apa syai'un sesuatu mithlal wahmi Sepadan, sekuat Sekuat atau sepadan kekuatannya dengan wahab Artinya tidak ada sesuatu apapun Ya Dari sesuatu yang ada ini Kekuatannya Yang mampu untuk menuntun Atau menggiring manusia Kepada sesuatu yang Apa ya Kepada sesuatu yang membuat seseorang itu sulit untuk usul kepada Allah Selain daripada wah Jadi wahamlah Ya, atau yang disebut dengan ilusilah Yang mampu mempengaruhi Dan mampu menggiring Sebagai manusia Untuk Kemudian Apa namanya Dia berharap Terhadap sesuatu Dan itu semua berawal Semua itu berawal dari Adanya buruk sangka tadi Adanya kurang yakin Sehingga manusia itu Berilusi Bahwa Ada sesuatu yang selain Allah Ada sesuatu yang selain Allah Yang dapat untuk memenuhi hajatnya Baik untuk mendatangkan Ya Kemaslahatan Bisa menolak kemudurutan Ya Bisa memberikan Dan bisa menghalangi Seakan-akan Ilusilah Yang mampu Memberikan solusi Secara keseluruhan Sehingga nyaris Orang-orang yang Dituntun Digiring oleh ilusi Ya Akhirnya mereka itu Ya mendewakan Menghamba kepada Ilusinya Atau Angan-angannya Maka itu Tidak ada yang mampu Mengantarkan kepada kamu Menuntunmu Apa syaiun sesuatu Mitlal wahmi Sekuat Atau semisal Daripada waham Jadi waham itu Sangat luar biasa Pengaruhnya Ya kepada diri kita Angan-angan itu Waham yang dimaksudkan Angan-angan Atau ilusi Kultus saya katakan Katanya Ibnu Ajibah Di dalam penjelasannya Kitab itu Yukolu dikatakan Koda Menuntun Setiap orang Asya'i'ah Kepada sesuatu Yakudu Yang menuntun Hu'akan syai Ya Jaruhu Apa jaruhu Yang menarik Kepada syai Ilahi Kepada Emang Jadi Sesuatu yang mampu Menarik Manusia Yang mampu Menuntun Kepada manusia itu Kalau tidak pinter-pinter Itu Itu hanya Hanya ilusi Ilusilah yang Yang mampu Kekuatan ilusi Inilah yang Mampu Untuk Menggiring manusia Ya Ilusi ini yang mampu Menggiring kepada Manusia Untuk menjadi rakus Untuk menjadi Tamah Ya Itu semua Yaitu Ilusi yang mampu Menarik Ini di dalam Kajian Sejarah Lu'o ini Wakutu Dan menuntun Siapa aku Al-Bahimata Akan hewan Jadi ibaratnya Seperti Aku menuntun Hewan Jaror Tuhu Yang kemudian Aku menarik Hakan hewan Ilaika Saya bawa Kepada kamu Jadi Ilusi Itulah yang Tadi saya katakan Bahwa Ilusi Yang mampu Menuntun Menggiring Ya Kebanyakan manusia Kepada Ketamaan Dan Keragusan Sehingga Ilusi ini Yang akan Menjadi Satir Menjadi Tutup Penghalang Untuk kita Berkiltija Berikrimat Bersandar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ilusi itu Dalam kata lain Dalam istilah Tasawuf Disebut dengan Al-Waham Wal-Wahmu Nah ini Wal-Wahmu Ada pun Waham Atau ilusi Itu Awalul Khotiri Sebagai Awal Yang terbesit Yang ada Pada Hati Seseorang Yang terbesit Ada di dalam Hati Seseorang Itu Namanya Waham Wahua Ada pun Waham Itu Afu Minashak Lebih Lemah Daripada Shak Jadi Ada Waham Ada Shak Ada Don Apa yang Dimaksud Dengan Waham Waham Itu Ilusi Kalau Dibandingkan Dengan Shak Satu Misal Keyakinan Seseorang Kalau Shak Itu Keyakinannya Adalah Fifty Fifty Sedangkan Don Itu Lebih Di Atas Ya Di Atas Keraguan Shak Itu Ragu Don Itu Dugaan Sedangkan Waham Itu Dibawanya Maka Itu Lawan Daripada Waham Itu Adalah Don Jadi Ada Shak Ada Don Dan Waham Yang Paling Rendah Yang Paling Rendah Yang Paling Rendah Kalau Diibaratkan Hitungan Itu Bahwa Keyakinan Yang berdasarkan Waham Itu Lebih Banyak Salahnya Sedangkan Keyakinan Yang Didasarkan Adanya Shak Itu Berarti Fifty Fifty Antara Benar Dan Salah Antara Apa Yakin Dan Tidak Yakin Yakin Dan Tidak Yakin Itu Separuh Separuh Sedangkan Don Itu Lebih Di Atasnya Makanya Itu Di Dalam Kaidah Bahwa Yang Dimaksudkan Dengan Don Itu Adalah Taj Wizul Amraini Aw Ahaduhum Al-Adhar Ya Taj Wizul Amraini Aw Ahaduhum Al-Adhar Jadi Salah Satu Kalau Dibandingkan Antara Raku Dan Apanya Dengan Yakin Itu Masih Masih Di Atasnya Yakin Jadi Kalau Don Itu Ibaratnya Adalah 51% Keyakinannya Sedangkan Syak Itu 50-50 50-50 Sedangkan Waham Itu Dibawanya Maka Itu Waham Adabun Waham Itu Adabu Lebih Lemah Minashaki Daripada Syak Wal Muradu Adabun Yang dimaksudkan Huna Disini Disini Yang dimaksudkan Dengan Waham Itu Sesuatu Khulafa Yang Bertentangan Yang menjadi Lawan Al-Yakinah Akan Yakin Wahyazduku Maka Kemudian Menjadi Bener Apa Mabidzoni Dengan Zon Wasyaki Dan Aku Ya Ya Mungkin Yang dimaksudkan Radhi Allah Itu Adalah Pensarah Kitab Ini Ibnu Ajibah Majaroka Tiada Akan Menarikmu Apa Syaiun Sesuatu Wako Dekad Akan Menuntunmu Akan Menuntun Ya Akan Menuntunmu Ilat Tomai Menuju Ketamaan Keragusan Bilhulki Terhadap Makhluk Jadi Tidak Ada Sesuatu Apapun Yang Bisa Menarikmu Dan Menuntunmu Untuk Menjadi Tamak Kepada Makhluk Wata Aluki Dewa Tamaluki Dan Tamaluk Mencari Muka Mencari Mencari Pengalaman Mencari Pencitraan Tahun Kepada Makhluk Wata Zaluli Dan Melakukan Kehinaan Kehinaan itu Merendahkan diri Dengan cara Meminta-minta Lima Terhadap Sesuatu V.I.D. Yang ada Di dalam Kuasanya Manusia Yang ada Di dalam Tangannya Yang ada Pada tangannya Atau Kekuasaannya Atau Kepemilikannya Makhluk Tidak ada Yang mampu Mengantarkan Itu Ya Tidak ada Majar Waka Syaiun Wako Daga Elab Apa Syaiun Sesuatu Mith Al-Wahmi Sekuat Daripada Waham Jadi Orang Bisa Tomat Orang Bisa Tidak Yakin Orang Bisa Rakus Rakus Apapun Itu Gara-gara Karena Waham Waham Yang mengantarkan Seperti itu Seakan-akan Waham Itu Bisa Menyelesaikan Terhadap Problematika Kehidupan Seakan-akan Waham Itu Yang akan Memberikan Kemanfaatan Yang akan Bisa Menolak Kemudorotan Tidak Nyadar Bahwa Semuanya Itu Sesungguhnya Adalah Allah Yang memberikan Yakni Mengendaki Musoneb Anak Sesungguhnya Engkau Ini Sebuah Ilustrasi Lama Tawah Hamta Ketika Engkau Berilusi Ketika Engkau Berangan-angan Berwaham Anak Biatihin Akan Sesungguhnya Pada Tangannya Manusia Ketika Anda Berilusi Ketika Anda Sudah Digiring Oleh Waham Kemudian Anda Akan Menyimpulkan Bahwa Waham Yang Menentukan Waham Yang Akan Memberikan Kemanfaatan Waham Yang Akan Memberikan Kemudorotan Waham Yang Bisa Mencegah Ketika Kamu Berwaham Berilusi Bahwa An Nabi Yadihim Bahwa Setanya Di tangannya Makhluk Naf'an Ada Kemanfaatan Audoron Atau Ada Kemudorotan Au Ato'an Atau Yang Memberi Auman Atau Bahwa Di tangan Makhluk Itu Yang Bisa Mencegah Maka Kalau Kamu Sudah Dikiring Sudah Dikuasai Oleh Waham Sifat Waham Itu Kalau Sudah Apa Namanya Kamu Sudah Dikiring Sudah Dikuasai Oleh Ilusi Itu Maka Yang Terjadi Adalah Toma Toma Ta Pasti Kamu Akan Berharap Jadi Yang Menjadikan Sebab Orang Toma Itu Karena Waham Karena Ilusi Toma Kemudian Kamu Berharap Pihim Kepada Makhluk Bukan Berharap Kepada Allah Lagi Tapi Berharap Kepada Makhluk Wata Zallalta Dan Kamu Hinakan Wata Zallalta Dan Menjadi Hina Siapa Engkau Lahun Kepada Makhluk Sebab Kamu Sudah Mulai Meng Apa Ya Mengarahkan Semua Permintaan Permintaan Mu Itu Kepada Makhluk Sudah Tidak Lagi Kepada Allah Wata Matta Dan Kemudian Kamu Beriktimat Kamu Bersandar Alayhim Kepada Makhluk Wakifta Dan Kemudian Kamu Ada rasa Takut Kamu Ada Khawatir Minhum Kepada Mereka Takut Kamu Tidak Diberhatikan Takut Kamu Tidak Diberi Akhirnya Kamu Menjadi Tunduk Itu Semua Yang Menggiring Itu Untuk Bisa Seperti Itu Karena Adanya Waham Ilusi Tadi Ilusi Itu Maka Itu Itu Bagi Orang Yang Ketika Waham Itu Menguasai Pada Jiwanya Atau Pada Kolbiah Tetapi Kalau Yang Muncul Yang Dominan Pada Jiwa Kita Pada Kolbiah Kita Kalau Yang Terjadi Walau Khasolah Dan Andaikan Yang Berhasil Laka Yang Terjadi Atau Yang Berhasil Laka Bagimu Apa Al Yakin Maka Kesimpulannya Terhadap Apapun Problematika Yang Kita Hadapi Apapun Yang Terjadi Kepada Diri Kita Bahwa Akan Menyimpulkan Anna Amrohum Akan Sesungguhnya Persoalannya Makhluk Itu Biadillahi Ada di Tangan Allah Wa Anfusuhum Dan Wa Anfusahum Dan Jiwa Makhluk Jiwa Mereka Maksudnya Mereka Yang dimaksud Ada Makhluk Itu Fi Kub Datil Lah Ada Di Dalam Gendaman Allah Ajizina Dalam Keadaan Lemah Tidak Mampu Makhluk Itu Untuk Memberikan Kemanfaatan Dirinya Sendiri Makhluk Itu Untuk Dirinya Sendiri Itu Tidak Bisa Ngatur Untuk Dirinya Sendiri Tidak Bisa Ya Itu Membuktikan Ketika Kita Apa Menyatakan Bahwa Diri Kita Tidak Bisa Mengatur Kepada Diri Kita Ketika Kita Sudah Sematkan Rasa Seperti Itu Bahwa Seluruh Persoalan Itu Allah Dan Seru Jiwa Dan Persoalan Itu Ada Degenggapan Allah Dengan Meyakini Bahwa Makhluk Itu Tidak Bisa Berbuat Apa Untuk Dirinya Tidak Bisa Berbuat Apa Bagaimana Yagdiruna Mereka Mampu Untuk Memberikan Kemanfaatan Kepada Dirinya Sendiri Maka Itu Perlu Kita Harus Mempunyai Yakinan Untuk Menghilangkan Rasa Wahab Dan Itu Dulu Pernah Terjadi Yaitu Ketika Nabi Musa Ini Ya Ketika Nabi Musa Pada Saat Sakit Kiki Pada Suatu Ketika Nabi Musa Itu Sakit Kiki Nabi Musa Itu Salah Satu Nabi Yang Sangat Manja Nabi Musa Itu Nabi Yang Sangat Manja Urusan Lapar Hanya Sekedar Lapar Nakan Itu Mintanya Langsung Kepada Allah Maksudnya Tidak Seakan-akan Nabi Musa Tidak Mau Iftiar Langsung Minta Turun Dari Langit Itu Gayanya Nabi Musa Dan Allah Sangat Cinta Model Model Gambar Seperti Nabi Musa Itu Memang Nabi Musa Adalah Nabi Yang Sangat Dicitai Oleh Allah Sehingga Apapun Diberita Suatu Ketika Nabi Musa Sakit Kiki Sakit Kiki Akhirnya Bila Kepada Allah Ya Allah Saya Sakit Kiki Saya Mencembuhkan Akhirnya Oleh Allah Disuruh Mengambil Yaitu Apa Namanya Mengambil Rumput Diambillah Rumput Di suatu Tempat Ambil Kamu Di tempat Itu Ambil Satu Rumput Kemudian Kamu Kamu Ikatkan Disitu Nah Karena Nabi Musa Itu Bilangnya Kepada Allah Dan Oleh Allah Ditunjukkan Ya Ketika Dia Mengeluh Ya Mengeluh Atas Sakit Diginya Itu Tadi Mengeluh Kepada Allah Akhirnya Oleh Allah Ditunjukkan Dengan Cara Melalui Syariat Untuk Mengobati Dengan Menggunakan Rumput Tadi Akhirnya Sembuh Sejak itu Sembuh Nabi Musa Melalui Wasilah Rumput Yang Diberintahkan Oleh Allah Tadi Nah Satu Ketika Di Tahun Berikutnya Yang Namanya Yang Namanya Apa Namanya Yang Namanya Digi Kumat Lagi Diginya Nabi Musa Kumat Lagi Akhirnya Dia ingat Karena Dulu Ketika Sakit Oleh Allah Diberintahkan Untuk Apa Diberintahkan Untuk Mengambil Yaitu Rumput Tadi Maka Diambillah Rumput Ketika Sakit Kedua Diambillah Rumput Eh Ternyata Tidak Sembuh Sembuh Malah Menjadi Bengkak Bengkak Aku Matur Allah Juga Ya Allah Ini Bagaimana Ini Rumput Ini Kok Tidak Bisa Menyembuhkan Saya Ini Sakit Dulu Kok Bisa Menyembuhkan Saya Kok Sekarang Tidak Oh Iya Musa Yang Menyembuhkan Itu Bukan Rumput Yang Menyembuhkan Itu Saya Dan Waktu Itu Kamu Itu Bilangnya Ke Aku Tidak Langsung Kamu Minta Rumput Untuk Menyembuhkan Digimu Itu Semestinya Kamu Tetap Beriltijak Beriktimat Kepada Saya Bukan Langsung Kepada Rumput Ini Yang Dimasukkan Bapak Yang Dimasukkan Bahwa Makhluk Dunia Seisinya Ini Tidak Akan Bisa Memberikan Manfaat Apa Apa Yang Memberikan Manfaat Itu Allah Melalui Dengan Cara Sahiatnya Itu Tadi Oleh Allah Nanti Ditunjukkan Melalui Rumput Oleh Allah Ditunjukkan Melalui Batu Dengan Cara Cara Seperti Itu Tapi Keyakinan Kita Kalau Biar Kita Tetap Nyambung Wusul Kepada Allah Dan Selalu Beriltijak Beriktimat Kepada Allah Nah Ini Kan Satu Kisah Ini Kan Satu Tesis Bahwa Hidup Ini Sesungguhnya Kita Itu Semua Urusan Ini Allah Yang Ngatur Dan Ini Butuh Ilmu Yang Namanya Ilmu Yakin Karena Kalau Tidak Maka Waham Yang Akan Menggiring Atau Ilusilah Yang Akan Menggiring Kita Kepada Keragusan Ketamaan Ketamaan Dan Ketidakyakinan Ya Maka Ketika Sepertulah Kotokta Kalau Kamu Sudah Yakin Bahwa Persoalan Itu Semua Yang Ngurus Allah Ada Digenggaman Allah Maka Lakotokta Pasti Kamu Akan Memutuskan Bah Yak Saka Akan Keputus Asaan Minhum Kepada Mahluk Pasti Kamu Akan Keputuskan Untuk Keputus Harapan Tidak Lagi Kamu Berharap Lagi Kepada Mahluk Kalau Kamu Sudah Yakin Hatimu Kalau Sudah Yakin Bahwa Semua Persoalan Itu Allah Jiwamu Ada Digenggaman Allah Dan Semua Yang Ngatur Adalah Allah Manusia Itu Lemah Hanya Untuk Sekedar Dirinya Saja Manusia Tidak Bisa Ngurus Apalagi Ngurus Orang Lain Apalagi Ngurus Mahluk Lain Kalau Kamu Sadar Dengan Itu Karena Keyakinan Mu Pasti Kamu Akan Memutuskan Untuk Selalu Putus Asa Kepada Mahluk Kamu Tidak Akan Berharap Kepada Mahluk Seperti tadi Kesalahan Nabi Musa Yang Pertama Benar Ketika Beliau Sakit Biki Matur Ke Allah Ditunjukkan Oleh Allah Dengan Melalui Rumput Tadi Sembuh Kedua Kalinya Ternyata Dia Tidak Melalui Allah Langsung Mengambil Rumput Dianggap Bahwa Rumput Yang Menyembuhkan Ternyata Enggak Dia Protes Ya Allah Kenapa Rumput Ini Tidak Bisa Menyembuhkan Musa Yang Menyembuhkan Bikimu Itu Bukan Rumput Tapi Aku Maka Kalau Seperti Itu Maka Kamu Akan Bergantung Dan Akan Bergantung Siapa Engkau Himmat Akan Himmat Ilusimu Angen Angenmu Akan Berhima Bi Yaitu Kepada Tuhannya Orang Orang Yang Mempunyai Akal Walana Badda Dan Pasti Kamu Akan Tinggalkan Al-Ashabah Teman-teman Sahabat-sahabat Yang Sebelum-sebelumnya Kamu Jadikan Tumpuan Untuk Curhat Tumpuan Jangan Dia Yang Memutuskan Semua Persoalan Tumpuan Permintaan Tolonganmu Yang Kemarin Kamu Minta Tolong Kepada Teman-teman Mu Wal-ah-bah-bah Dan Para Kekasih-kekasih Pasti Ketika Kamu Sudah Mengetahui Bahwa Ketika Kamu Sudah Meyakini Bahwa Semua Persoalan Dan Jiwamu Ada Di Genggaman Allah Maka Kamu Akan Curhatnya Hanya Kepada Allah Kamu Hanya Mintanya Kepada Allah Kamu Hanya Yakin Bahwa Semua Allah Bukan Alam Bukan Makhlu Ini yang Dimaksudkan Autapulu Atau Engkau Bisa Katakan Ini Bapak Jelam Maham Makhodhaka Tidak Akan Mengantarkan Kamu Apa Sya'i'un Sesuatu Al-Hadri Suhudi Wal-Iyani Ya Untuk Bisa Hadir Menyaksikan Akan Kebesaran Allah Wal-Iyani Dan Melihat Secara Nyata Jadi Tidak Ada Ya Tidak Ada Yang Mengantarkan Kamu Sesuatu Tidak Ada Sesuatu Yang Mengantarkan Kamu Untuk Bisa Hadir Menyaksikan Kebesaran Allah Untuk Melihat Nyatakan Kebesaran Allah Kecuali Yang Menjadikan Penghalang Jauh Itu Ila Tawah Humaka Jadi Tidak Akan Bisa Sesuatu Itu Mahkodhaka Tidak Kodhaka Mengantarkan Menuntun Apa Sya'i'un Sesuatu Untuk Hadir Menyaksikan Wal Iyani Dan Iyan Ini Saya Artikan Bahwa Yang Dimaksudkan Disini Adalah Mahkodhaka Sya'i'un An Hadrati Suhud Itu Artinya Tidak Ada Sesuatu Yang Menjadikan Kita Itu Tidak 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 Ada Sesuatu Yang Menjadikan Kita Jauh Untuk Bisa Hadir Menyaksikan Kebesaran Allah Dengan Nyata Itu Kecuali Karena Waham Kamu Ketergantungan Ilusimu Karena Kamu Tergantung Kepada Ilusimu Wujud Dal Akwani Akan Wujudnya Alam Semesta Jadi Kenapa Kok kamu Itu Waham Ya Kamu Itu Karena Melihat Bahwa Yang Tambah Memberikan Itu Memang Alam Semesta Ini Dunia Ini Makhluk Ini Jadi Yang Berikan Makan Ya Itu Seakan Akan Juragan Yang Memberikan Pekerjaan Itu Seakan Juragan Yang Meri Pangkat Jabatan Itu Yang Kamu Tampak Itu Mang Ibu Sehingga Itu Yang Membuat Kamu Waham Yang Membuat Ilusi Yang Membuat Kamu Menjadi Waham Yang Membuat Kamu Menjadi Tomah Itu Karena Yang Mengantarkan Itu Apa Yang Mengantarkan Itu Adalah Makhluk Itu Tadi Ini Seperti Ajaran Dulu PKI Untuk Menjadikan Anak Anak Itu Menjadi Ateis Ketika Anak Anak Ya Kalau Sekolah Dulu Ada Guru Ateis Itu Mengajarkan Cara Untuk Menafikan Akan Eksistensi Tuhan Coba Anak Anak Kamu Minta Permen Kepada Tuhan Coba Kamu Minta Semua Semua Anak Akhirnya Ya Tuhan Berikan Kami Permen Terus Apa Ditanya Lagi Mana Permintaan Kau Enggak Dikasih Sama Tuhan Permen Coba Kamu Bilang Pak Guru Saya Minta Permen Maka Dikasih Permen Kemudian Guru Menyimpulkan Itu Membuktikan Bahwa Tidak Ada Tuhan Ketika Kamu Minta Kepada Tuhan Minta Permen Tidak Diberi Permen Ketika Kamu Minta Kepada Aku Permen Disitu Saya Beri Itu Itu Artinya Tidak Ada Tuhan Karena Yang Dianggap Yang Diakini Mereka Itu Ya Ini Selama Ini Yang Muncul Itu Makhluk Yang Memberi Itu Jadi Itu Yang Banyak Yang Akhirnya Tidak Bisa Mengantarkan Kita Untuk Syuhud Menyaksikan Kebesaran Allah Itu Gara-gara Wahamnya Engkau Adanya Ilusi Karena Ilusimu Terhadap Wujudnya Alam Atau Wujudnya Mah Maka Itu Walau Inhataka Ini Walau Inhataka Dan Andaikan Rusa Apa Angka Padamu Apa Hijab Wahmi Yaitu Hijab Berupa Waham Kalau Yang Namanya Hijab Waham Ya Hijab Waham Itu Hijab Kalau Memang Bahwa Yang Namanya Waham Itu Andaikan Waham Yang menjadi Hijab Itu Rusa Itu Enaknya Walau Inhataka Dan Andaikan Rusa Angka Padamu Apa Hijab Wahmi Yaitu Waham Yang sebagai Hijab Waham Yang menutup Ini Untuk Bisa Wusul Kepada Allah Itu Rusa Apa Yang terjadi Lawa Maka Akan Terjadi Apa Al Iyanu Nyata Yakin Nyata Nyata Al Fakdil Ayan Atas Ketidak Adaan Daripada Makhluk Coba Andaikan Kamu Hilangkan Waham Andaikan Waham Itu Rusa Andaikan Waham Itu Jebol Jadi Ibaratnya Waham Itu Seperti Sekat Sekat Yang menutupi Hubungan Kita Dengan Allah Untuk Bisa Suhud Bisa Menyaksikan Allah Akan Kebesaran Allah Itu Gara-gara Ditutupi Waham Andaikan Waham Yang Menjadi Tutup Ini Jebol Maka Yang Terjadi Adalah Ini Yang Terjadi Lawak Al Iyan Maka Yang Terjadi Adalah Akan Nyata Akan Nyata Apa Akan Nyata Untuk Menyaksikan Allah Fakdil Ayan Akan Nyata Bahwa Alam Semesta Ini Tidak Ada Apa Ini Hanya Bayang Bayang Alam Semesta Hanya Bayang Bayang Tapi Justru Sebaliknya Aneh Justru Bayang Bayang Itulah Yang Mampu Mengiring Kamu Semesta Kan Bukan Bayang Bayang Yang Menjadi Kibrat Menjadi Rujukan Menjadi Permintaan Menjadi Bukan Ilusi Tapi Yang Hakiki Wujudnya Yaitu Allah Maka Itu Ketika Hijab Yang Berupa Waham Itu Andaikan Jebol Rusak Tidak Ada Tidak Ada Ozon Kalau Ozon Itu Hilang Maka Pasti Akan Nyata Bisa Tembus Kamu Bisa Tembus Untuk Menyaksikan Bahwa Ini Tidak Ada Alam Semesta Kamu Tidak Akan Menyaksikan Kamu Tidak Akan Bisa Kamu Tidak Lagi Menyaksikan Bahwa Alam Itu Mampu Menolong Kamu Tidak Akan Bisa Lagi Meyakini Atau Menyimpulkan Bahwa Alam Ini Yang Bisa Memberi Kamu Pasti Akan Meyakini Dan Menyimpulkan Hanya Allah Yang Menolong Yang Membantu Yang Memberi Yang Mencegai Tapi Selama Hijab Waham Ini Tidak Jebol Tidak Kamu Jebolkan Maka Kamu Tetap Akan Digiring Oleh Ilusi Atau Waham Sendiri Walau Ashraqo Andaikan Bersinar Abba Nurul Ikoni Cahaya Keyakinan Lahoto Maka Pasti Akan Menutupi Abba Nur Wujud Al-Akwani Terhadap Wujudnya Yaitu Makhluk Andaikan Walau Ashraqo Andaikan Sudah Mencorong Cahaya Keimanan Itu Kalau sudah Mencorong Kuat Maka Pasti Akan Menutupi Menutupi Apa Menutupi Terhadap Yaitu Adanya Makhluk Sangking Terangnya Sehingga Sesuatu Yang Yang Bayang-bayang Itu akan Hilah Ibaratnya Ini Ketika Matahari Kuat Menyinari Terhadap Benda Maka Bayang-bayang Itu hilah Kedelapannya Kalau Dawufi Tampiri Di dalam Hidup Tampir Wa Innama Mana Dan Sesungguhnya Telah Mencegah Al-ibadah Kepada Hamba Minas Sabeki Untuk Melangkah Bersegera Ilallahi Kepada Allah Apa Apa Jawa Bibut Ta'al Luki Apa Jawa Bibut Ta'al Luki Keter Atau Tertarik Atau Ketertarian Ketertarian Yang 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 Menggantungkan Bi Yang Biyuillah kepada selain Allah Ini Jadi yang 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 menghalangi Para hamba Untuk Bersegera Bersegera Menghadap kepada Allah Yang menghalangi Untuk bersegera Menuju kepada Allah Bagi para hamba itu Apa Yang menghalangi Itu Karena Adanya Jawa Bibut Ta'al Luki Karena Adanya Ketertarikan Ada Tarikan 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 Yang Menggantungkan Bi Biyuillah Kepada sesuatu Yang selain Allah Jadi ada Tampar Ibaratnya Ada Tampar Ada Tali Yang Narek Tali Yang Menggantung Tali Yang Mengikat Untuk Mengantarkan Orang Itu Untuk Yakin Kepada Yang selain Allah Itu Yang Banyak Menghalangi Orang Untuk Tidak Bersergera Sholat Tidak Bersergera Bertobat Tidak Bersergera Melakukan Kebaikan Kebaikan Tidak Bersergera Untuk Belajar Wusul Kepada Allah Itu Semakan Jawa Itu Ta'al Luki Biyuillah Karena Adanya Tarikan Tarikan Yang Terkait Atau Yang Menggantung Biyuillah Dengan Sepatu Jalan Allah Bakul Lama Hamad Kulubum Antara Kala Ketika Sudah Hamad Sudah Kuat Himah Ketika Sudah Kuat Apa Keinginannya Kepala Kepala Maha Hamad Dan Ketika Berkeinginan Apaku Lubum Berkeinginan Kuat Ketika Sudah Berkeinginan Kuat Apaku Lubum Berarti Mereka Antarkhala Untuk Berangkat Untuk Berangkat Berangkat Ilallah Menjunjung Allah Jadzaba Maka Akan Menarik Akan Kulub Apa Zaliga Ta'aluki Apa Zaliga Ta'aluku Ta'aluk Itu Ketergantungan Itu Akan Menarik Ilama Kepada Sesuatu Bi Dengan Ma Ta'alakot Menjadi Bergantung Apaku Lub Fakorot Maka Kemudian Menjadi Kembali Apaku Lub Roji Akan Fakorot Maka Kembali Roji Akan Dengan Kembali Ilahi Kepada Ma Wamuk Bilakan Dan Menerima Alahi Terhadap Ma Ketika Himmah Hati Seorang Manusia Itu Kuat Untuk Berangkat Kepada Allah Menuju Kepada Allah Untuk Bertaubat Untuk Bersergera Melawan Kebaikan Pengen Wusul Kepada Allah Maka Ta'aluk Itu Akan Juga Kuat Untuk Menarik Hati Ada Ta'aluk Ada 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 Ketergantungan Namanya Ketergantungan Ada Semacam Tampar Yang Menggantung Yang Akan Menarik Ini Ini Sebagai Ujian Yang Menarik Ilama Kepada Sesuatu Bi Dengan Mata Alakot Yang Menjadi Bergantung Apakuluk Takarot Sehingga Kembali Roji Atan Dalam Keadaan Kembali Ilai Kepada Ma Wamuk Bilatan Dan Merima Alai Terhadap Ma Maka Adabun Hadro Hadir Itu Muharramatun Itu Dihaling-halimi Ala Man Atas Seseorang Hadha Yang Adabun Man Itu Washu Menjadi Sifatnya Man Wam Nu'atun Dan Akan Terjegah Ala Man Atas Seseorang Hadha Yang Adabun Man Itu Naktu Menjadi Sifatnya Akhirnya Akhirnya Karena Sudah Seperti Itu Sekalipun Sudah Kuat Hatinya Yang Namanya Lawan Itu Akan Terus Yang Namanya Lawan Itu Yang Namanya Hayali Waham Itu Akan Terus Menyerang Kepada Kita Untuk Menarik Keluar Agar Tidak Bergantung Kepada Allah Menarik Keluar Agar Kembali Maka Ketika Seperti Itu Andaikan Kalah Kembali Lagi Keluar Untuk Mendewakan Kepada Ilusi Atau Waham Maka Falhadra Muharramatun Maka Hadirnya Untuk Bisa Hadro Di Kemahriban Allah Itu Akhirnya Terhalang Alaman Atas Orang Hada Yang Ada Buman Itu Wasu Menjadi Sifatnya Ya Akhirnya Hadro Di Kemahriban Allah Tidak Sukses Terhalang Memluatun Dan Terlarang Tercegah Atas Seseorang Dengan Sifat Sifatnya Ini Tadi Selama Sifat Sifat Ilusinya Wahamnya Tidak Dihilangkan Tidak Menampilkan Tidak Memenangkan Sifat Keyakinannya Maka Sulit Untuk Hadroh Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Kala Badul Arifin Dawu Siapa Badul Arifin Sebagian Orang-orang Yang sudah Kenal Kepada Allah La Tadunna La Tadunna Donna Ya Dunu La Tadunna Jangan Sekali-kali Menyangka Mendugaan Tadunna Engkau Bisa Datang Engkau Bisa Masuk Al-Hudrat Al-Ilahiyyata Untuk Masuk Ke area Ketuhanan Jangan Kamu Menduga Atau Jangan Kamu Kusuddon Jangan Kamu Punya Don Punya Dugaan Bahwa Engkau Akan Bisa Hadir Di area Ketuhanan Wasya'i'un Miwarwa'ika Ya Jidibuka Wasya'i'un Dan Ada pun Sesuatu Miwarwa'ika Dibalik Kamu Di belakangmu Ijadabaya Jidibuka Itu selalu Menarikmu Selama Ada sesuatu Yang masih Terus Menarik Kamu Dan Kamu Juga Tertarik Terpengaruh Dengan Ilusi Maka Jangan Kamu Menyangka Jangan Kamu Menduga Bahwa Kamu Akan Bisa Masuk Di area Kemahribaan Ketuhanan Jangan Kamu Menyangka Bisa Selama Sesuatu Yang Dibulakang Kamu Yang Selalu Menarik Itu Tidak Kamu Buah Selama Kamu Tidak Memenangkan Keyakinan Kepada Allah Jangan Pernah Kamu Menyangka Kamu Bisa Masuk Kepada Area Atau Kedalam Area Ketuhanan Allah Ketahuilah Oleh Bunah Disini Kaulahu Subhanahu Ata'ala Akan Daunnya Allah Subhanahu Ata'ala Biar Ngerti Bahwa Sungguhnya Manusia Tidak Bisa Memberikan Apa Bisa Memberikan Manfaat Apa Yaum Layan Fa'u Malu Wala Banuna Illa Man Atallah Bi Qul Bin Salim Yauma Pada Satu Hari Layan Fa'u Tidak Akan Bisa Memberikan Manfaat Apa Malun Namanya Harta Wala Banun Dan Tidak Akan Memberikan Manfaat Siapa Anak Ilaman Kejuali Orang Ata Yang Datang Ata Allah Yang Datang Kepada Allah Bi Qul Bin Salimin Dengan Hati Yang Bersih Bersih Itu artinya Sudah Tidak Lagi Beriklimat Kecuali Hanya Kepada Allah Dengan Meyakini Bahwa Makhluk Itu Tidak Bisa Memberikan Manfaat Jadi Memberikan Manfaat Allah Yang Bisa Dimintai Tolong Hanya Allah Yang Bisa Menjaga Itu Allah Yang Bisa Menyembuhkan Itu Cuma Allah Wal Qal Busalim Ada pun Hati Yang Sehat Wah Ada pun Qal Busalim Itu Alladhi Yang Lah Ta'ala Kau Yang Tidak Pernah Bergantung Lahu Bagi Hati Hati Yang Sehat Bisa Dengan Sesuatu Dun Allah Selain Allah Jadi Yang Dimaksudkan Dengan Qal Busalim Itu Adalah Hati Yang Tidak Pernah Bergantung Kepada Apapun Dan Siapapun Kecualianya Kepada Allah Itu Yang Akan Membuat Selama Kita Di Akhirat Kelab Wa Kaul Ta'ala Dan Juga Wafamuna Kaulahu Wa Kaul Ta'ala Dan Daunya Allah Ta'ala Dan Niscaya Betul Betul Kalian Semua Akan Datang Kepada Kami Setelah Di Hari Kiamat Kita Akan Datang Ya Furoda Lun Bailun Ya Munfaridan Ba'da Munfarid Wahidan Bagawahid Kelab Kita Akan Diadili Oleh Allah Itu Satu Persatu Akan Datang Menghadap Diabat Allah Kama Kholaknakum Awala Maroh Sebagaimana Kholakna Kami Telah Menciptakan Kalian Semua Awala Maroh Tim Di Awal Kali Dulu Jadi Allah Menciptakan Panusia Dulu Juga Satu Persatu Tidak Kemudian Dijatikan Langsung Jadi Enggak Maka Itu Nanti Ketika Kita Menghadap Kepada Allah Juga Satu Persatu Kuroda Alain Alain Ayat 94 Yuf Yufamu Dari 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 Daun Allah Tadi Ayat Juga An Nahu Bawasanya Layasifu Tidak Sah Apa Maji Uka Kedatanganmu Ilallahi Kepada Allah Bilusuli Dengan Wusul Ilahi Kepada Allah Ilahi Idha Kuntah Kecuali Idha Kuntah Apabila Ada Siapa Engkau Itu Fardan Sendiri Mima Dari Sesuatu Siwawi Selain Allah Artinya Apa Dipahami Ayat Ini Bahwa Tidak Bener Kedatangan Kepada Allah Sampai Kepada Allah Itu Nanti Kecuali Kamu Itu Dalam Keadaan Sendiri Mima Dari Siwawi Yang Selain Allah Maksudnya Hanya Kamu Itu Sendiri Dan Bertemu Dengan Allah Gitu Aja Waka Ulu Ta'ala Dan Da'wunya Ulu Ta'ala Alam Yajidka Yatiman Ba'awa Alam Yajidka Tidak Yajidka Menemui Kakan Mu Yatiman Dalam Keadaan Yatim Mu Muhammad Tidak Kamu Dapati Ya Mu'amad Kamu Yatim Bahwa Kemudian Allah Melindunginya Yubhamu Dipahami Bahwa Anahu Sesungguhnya Allah Itu Layak Wika Ilahi Itu Layak Wika Tidak Tidak Melindungi Ilahi Kepada Yubhamu Dipahami Ya Anahu Yubhamu Dipahami Anahu Sesungguhnya Ahad Layak Wika Tidak Akan Melindungi Layak Wika Tidak Akan Melindungi Kepadamu Ilai Kepada Allah Ila Ida Soha Apabila Bener Apa Yatimu Kayatimu Mima Dari Sesuatu Siwawi Yang Salim Allah Saya Ulangi Alam Yajidika Yatiman Fa'awah Tidakkah Kamu Dapati Muhammad Yatiman Dalam Keadaan Yatim Bukankah Kamu Itu Dulu Yatim Fa'awah Maka Kemudian Allah Yang Melindungi Yubhamu Dipahami Anahu Sesungguhnya Allah Layak Wika Tidak Memberikan Pertolongan Kepadamu Ilai Kepada Allah Ilai Zasoha Apabila Kecuali Apabila Bener Bener Yatim Muka Menjadikan Kamu Yatim Mima Dari Sebatu Siwahu Yang Selain Allah Kalau Kamu Yatim Itu Artinya Sendiri Bahwa Allah Tidak Akan Pernah Menolong Kepada Seseorang Kecuali Orang Itu Mau Yatim Mau Tidak Bergantung Kepada Siapapun Tidak Mempunyai Siapapun Sendiri Kecualiannya Allah Begitu Maksudnya Waka Alayhi Salam Sesuai Dengan Daunnya Nabi Muhammad S.A.W Inna Allah Witrun Sesungguhnya Allah Itu Ganjil Mencintai Terhadap Mencintai Sebab Allah Al-Witra Akan Beganjila Al Maksudnya Adalah Yuhibu Mencintai Siapa Allah Al-Qolbah Kepada hati Alladhi Layashfah Yang Tidak Alladhi Layashfah Yang Tidak Karena Genap Hati yang Tidak Genap Bi Sanwi Yati Bisunui Yati Dengan Yang Sifatnya Dua Bisunui Yatil Asari Dengan Sifatnya Dua Dengan Makhluk Makhluk Al-Qolah Waqolah Dan Daud Sebab Baktuhum Sebagian Ulama Sufi Lau Kulif Itu Andaikan Aku Di Taklif Di Bebani An'ara Untuk Melihat Wairau Selain Allah Maka Aku Tidak Mampu Tidak Ada Selain Bersama Allah Kata Usyidu Sehingga Aku Menyaksikan Gua Akan Allah Mau Bersama Allah Ya Mungkin Sementara Sampai Disini Dulu Ya Kita Akan Lanjutkan Gajian Kitab Ini Mudah-mudahan Diberikan Manfaat Oleh Allah Waqirun Wallahu Wassalamualaikum Wabarakatuh